Oke jadi welcome back to Silent Trader Academy channel Ya jadi apa kabar teman-teman Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing Hari ini ya Untuk tanggal 27 Juni di hari Senin Oke Sambil nanti menunggu closingan market Di hari Jumat Ini closingannya 0,69% ya Angka cantik Dan Sebelumnya Mohon maaf ya morning briefing gak ada setiap hari Untuk sebulan dua bulan ke depan aja Karena memang Masih cukup sibuk Tapi saya usahakan di awal pekan Untuk hari Senin ada Karena untuk membahas Untuk membahas Apa namanya Pergerakan market ke depan Sekaligus kita mencoba mereview ya Apa aja yang sedang terjadi Di market seminggu ke belakang Oke Lalu sebelum kita mulai ya Sebelum kita mulai Alangkah baiknya kita Membahas dulu Threat dan kita Seperti biasa Di morning briefing Kita hari ini Ya ini dalam beberapa hari terakhir Kita ada cut loss 1 Ini CL ya Kita coba buyback Main ketat 3% 108 kita cut loss Lalu update aspi Ini kita tanggal 21 Juni Jadi Kita rekam tanggal 21 Ya 21 itu disini ya temen-temen ya Apa namanya Oh sorry sorry Jajan sore tanggal 20 Ya jajan sore tanggal 20 21 nya saya update pagi-pagi Ya di jam 8.47 Update aspi Yang main ketat SL98 Yang main santai SL88 Area beli TP sama-sama 103-105 Ya untungnya paginya sempat TP dulu Abis itu diguyur Ya sebenarnya aspi Kalau mau swing masih boleh ya Cuman memang batas 88 sih Kalau saya Kenapa? Karena 88 ini area breakout kemarin Ya Nah Apakah area breakout ini bertahan ya Dari kemarin sih dia mencoba di atas ya Nah kalau dia bisa di atas 88 Anda bisa spek Ya harusnya ada peluang digoreng lagi ke atas 90 Nah nextnya ini friend Berkelanjutan Kita masih kawal Tanggal 21 Juni Nah ini tanggal 21 Juni Di jam 14.49 ya Jadi menu sore sebenarnya disini Ya 21 Juni ya 21 Juni jadi menu sore Cuman saya piramitin Belinya pecah lot ke bawah Pas banget 84 Dapet Closingan di tanggal 22 juga di 84 Ya besoknya sampai TP2 Hari ini sampai TP2 TP1 ya maksudnya Sorry TP1 di Batas akhir Ya dan ini spekulasi breakout Nah kalau breakout potensi banget Kelanjut TP2 teman-teman Minimal mungkin kepala 100 akan dites Ada kemungkinan ya Jadi ya let's see lah Kita lihat nanti gimana Kalau friend bener breakout itu bagus banget Dan Ini juga udah saya spoil Di grup Free kita Tadi pagi Ya Beserta dengan satu emiten lagi Yang kita berhasil TP SMGR Ini juga tanggal 21 Jadi 21 kita banyak cicil Ini juga kebetulan SMGR Apa namanya Kita udah bahas juga ya Di morning briefing yang terakhir Kalau nggak salah ya Jadi Saya udah bilang ini emiten potensi banget Bentuk inverted Ya dan kita rekom tuh ya Kita rekom di jam 11 Area beli Dan untungnya kemarin SMGR waktu marketnya merah Dalam kemarin Sempat Merah dalam di sesi 1 kemarin Tanggal 23 SMGRnya pas banget ke 7 ribu Ya SMGRnya pas banget ke 7 ribu Habis itu ribau Dan Jadi SMGR sama friend Kita sama-sama spekulasi Breakout Kita jual di resist dulu Nah sisanya kita cek nih Kalau dia ternyata beneran breakout Ya ternyata kalau dia beneran Apa namanya Breakout Gitu ya Maka kita bisa spekulasi Kawal ke next TP 8.000 8.400 Jadi anda bisa maintain juga nih Friend dan SMGR Disclaimer on ya Kalau dia bisa breakout minimal dia akan potensi ke TP2 yang kita berikan Tapi ingat kita udah beli dulu di bawah Kita udah floating Oke Lalu buat yang mau download mobile apps Silahkan nih mobile apps nanti Akan ada fitur Cuman ya ini tunggu iOS ya Jadi saya gak banyak komen Masih harga lama untuk VVIP Karena iOSnya belum ready Fasilitas kita Ya Dan ini win rate kita di bulan Mei Nanti bulan Juni kita gabung Sekalian Oke Lalu kita cek market dulu Closingan Sebentar Oh closingannya Gak beda jauh Jadi market dalam beberapa waktu terakhir Masih sebenernya bergerak dalam ini ya Saya udah bilang ke teman-teman juga Bahwa market masih bergerak dalam zona Ini Bullish flag sebenarnya ya Jadi bullish flag Bullish flag Kalau dia berhasil jebol Ya Maka bagus Ya Kuncinya dimana? Mungkin di bowlinger tengah ya Bowlinger tengah ya Mungkin di sekitar 7060an nih Ya intinya dia harus buat high baru dari sini lah Ya dia buat high baru dari sini Ya saya rasa itu akan sedikit lebih baik Lebih baik Kenapa? Karena Setidaknya Apa namanya Market gak turun lebih dalam Karena kalau dia mau ngikutin bullish flagnya Dia masih ada potensi ke bawah Kemana bottoming yang udah kita buat beberapa waktu terakhir ya Penurunan terjauh Yang mungkin Kalau marketnya drop Tapi ternyata belum Belum mau Sehingga Kita asumsikan market akan berpotensi Ya Market akan berpotensi Pertama akan dalam fase sideways Ini kan resist kuat ya Sampai 7100an ini kan resist kuat Dari kemarin pun juga market kita gak mampu nih Dua minggu terakhir juga gak mampu tembus Jadi ya Kemungkinan market akan konsolidasi kecil pertama disini 6900 sampai 7100 Ya At the end dia berhasil Breakout Dia punya bullish flagnya Maka jelas dia kembali akan uji 7200 Dan ini Bagus Kalau memang bisa Ter confirm ya Ter confirm untuk continuation Karena Kalau mau kita tarik dia punya trendline majornya Ya downtrendlinenya Nah ini market sekarang Mencoba kembali Nah cuma yang jadi big problem Apakah beneran bisa tembus Atau kayak kemarin-kemarin Tembus Besok Banting lagi 1% Banting lagi 2% Jadi ini yang Yang harus kita minta Ya Cuman kita perlu ketahui juga ya Kenaikan market juga didominasi Ada beberapa emiten yang pergerakan aliar Seperti goto Itu sangat berdampak sekali Terhadap kenaikan market Jadi ya Kita juga harus lihat sektoral secara keseluruhan ya Ya contoh dalam beberapa waktu terakhir Consumer goods Dan juga Construction dan Ya temen-temennya Kayak semen gitu SMGR INTP Yang market KP juga lumayan besar nih Lagi Lagi digoreng Sehingga ya mungkin Lagi meng-carry market Ya simpelnya Outlook market kurang lebih seperti itu Saya sih Kuncian saya di 6.100 7.100 ya Kita lihat dia bisa Bisa breakout atau enggak Kalau Kalau belum ya Saya sih wanti-wanti Kempes Correction Banting lagi Jadi Suku bunga BI kemarin masih tetap Sebenarnya Indonesia Menurut saya masih aman ya Cuman yang ditakutkan memang Pertama ancaman resesi di US Itu udah Apa namanya udah Udah makin Makin jelas lah Dan Yang ditakutkan sebenarnya Panik sell ke marketnya itu Nah ini Ini yang Dimana market kita Atau ya Hampir di semua Bursa gitu ya Di dunia Itu Impact kena panic sellingnya Cukup Sensitive Jadi kalau Dow tiba-tiba 3% 4% Market kita lagi Nggak ada katalis Pasti ngikut Nah ini akan Akan mengganggu Banyak emiten Mungkin contoh Misalnya SMGR Breakout nih Ini breakoutnya cantik banget Potential reversal Eh Amit-amit Selasa Senin Atau Sabtu minggu ini Ada berita panik sell Jadi false break Nah ini hal-hal yang harus Kita selalu update Perkembangannya Kayak gitu ya Teman-teman ya Lalu nextnya kita akan Langsung aja ke Pembahasan Bird Oke Ini emiten yang Dari kemarin breakout ya Cuman Masih mencoba Ya masih mencoba Untuk bertahan Ya masih mencoba Untuk bertahan Simple sih Sebenernya 1700 ya Untuk bird ya Nah ini kan Dia lagi mencoba nih Ya kalau dia confirm Di atas 1700 Menurut saya masih lanjut Ya saya rasa Dia memang Lagi dalam fase sideways sih Ya After breakout Dia lagi dalam fase sideways nih Untuk bird Ya Kalau mau tunggu di bawah Bisa 1500 Cuman Kalau posisinya seperti ini Ini kan ada 2 resisten ya Ini resisten pertama 1700-an Gitu ya Nextnya ada di 1500-an Nah ada 2 opsi Kalau anda ragu ini Kepentok Tunggu di bawah 1600 Beli dekat-dekat 1600 ke bawah Ya jadi ada 2 opsi Cuman intinya Dia masih Oke Ya Di atas 1500 So far masih oke Cuman kalau mau confirm lanjut Harus di atas 1700 INDX Oke ini INDX Buat lo baru ya Kayak kemarin Saya ada cerita sih Diceritain ada grup-grup yang Ownernya terkenal Rekom INDX Terus diguyur Waktu disini Ya Saya sih Hampir gak pernah Rekom Emitan kayak gini Untuk Rekom Kenapa Karena Ya Bandarnya Kadang Suka Kayak apa Bima Kayak sama ya PT DU Memang kelihatannya Enak digoreng Tapi kalau sekali Meleng dikit Lagi apes Dibanting Udah ARB bareng-bareng Dan INDX Saya sih no comment ya Cuman kalau Mau ngomong teknikal Ada peluang banget Dia uji ke Sekitar 240-220 Uji Uji karya sini Ya ini kan Bottoming dia Dia punya Mungkin kita bisa bilang Support paling kuat Nah mungkin Kalau udah nyentuh zona Ini mau spec buy lagi Boleh aja sih Ya cuman To be honest Saya pribadi gak pantau polanya Jadi saya gak bisa berkata banyak ya PNBS Sayang Ya dia dibawah 79 Dibawah 80 Apakah ini false break Ya bisa jadi Nanti kita cek Beberapa di kedepan Kalau dia gak bampu Balik di kepala 8 Ada kemungkinan dia false break Ya balik lagi Kemana OTW ke Dekat-dekat 70 Sebagai support Ya bisa aja kayak gini Dia memang mau turun dulu Ada ya Beberapa emiten ada yang kayak gini Baru nanti dia perlahan naik lagi Ada Ya cuman intinya sih Sekarang di bawah 80 Mungkin bisa lepas dulu Jadi tunggu dekat-dekat 70 Ya dan Banyak sekali emiten yang PN BN PNL Cuman PNLF ya Yang stabil Sisanya IRB berhari-hari sih Jadi Ya hati-hati juga nih Takutnya ini jadi bubble Ya salah satu emiten bubble yang Yang bisa kena Ya kalau kita Titik entry-nya salah Karena emiten-nya naiknya sudah cukup tinggi IPTV MNC Group Belum ada ya Belum ada something yang gimana-gimana Cuman memang beberapa kali sampe digoreng ya Naik 5% Turun Naik 5% Turun IPTV Batas 109 Wajib Kalau dia perlahan agak turun Misalnya Close dia 113 Turun lagi 112 Itu saya saranin Jebol 109 Langsung buang aja Ya Oke Lalu next-nya Swat Ini juga sama sih Ya cuman mungkin emiten kayak gini Kalau market lagi di dump Mungkin jadi opsi untuk digoreng Karena ini emiten yang gak ada bandar sebenarnya Digoreng kalau ada bandarnya aja Jadi ya Kita gak bisa predict nih Dia mau kapan digoreng Ya next-nya silo Silo no comment Position sideways Kalau anda mau Sektor-sektor apa ya Kesehatan Ya Sebenarnya sektor kesehatan belum Belum ada yang Gimana-gimana ya Terakhir itu Mika Itu pun False break juga nih Kepentok krisis penting 2.500 Kempes lagi Ya jadi sektor healthcare Belum sih Dan silo Posisi bottom Ya 940 970 Posisi memang bottom Cuman Gak ada Gak ada buying powernya Belum ya Belum Kalau anda yakin Health care akan gerak Terakhir KLBF deh ya Blue chipnya Ya Kalau mau Mending KLBF aja nih Breakout 1.730 Entry Kalau mau Seandainya Tapi kalau mau silo ya Kelemahan Kita beli emiten Di support Pas Sektornya gak gerak Ya kita butuh waktu Ya butuh waktu Untuk keep lebih lama Arto Masih belum bisa mampu nih Di atas 9.500 Ya ini ditakutkan ya Jadi kalau gagal 95.93 Ya ini kan Dia buat Descending ya Oh sorry Ascending ya Ascending triangle Ya ini kan sebenarnya Atau kita bisa bilang Ini pola Rising Witch Ini sebenarnya pola-pola Barish Continuation Ya Set Zikzak Nanti endingnya turun Lanjut Secara teori Jadi Agak hati-hati sih Kalau belum confirm ya Makanya saya bilang Arto saya skip dulu Ya Oke Lalu nextnya Ascending Oh dikit ya Intinya sih Kalau morning briefing Pasti di hari Untuk hari Senin Pasti ada Kemungkinan besar Sama mungkin di hari Untuk hari selasanya Sisanya mungkin Untuk hari Rabu Kamis atau Jumat Itu kayak Belum tentu ada Jadi kalau mau request Untuk hari Senin Anda request aja ya Kemungkinan 99% Pasti saya buatin Morning briefing Lalu nextnya Ascending juga Gorengannya lemes Kayaknya ya Ini dia pullback aja sih Ya After naik Dia uji resist Di 100 Nah cek nih Kalau gak bisa balik Di 100 Otw Turun lagi Gitu ya Lalu nextnya PNBS Udah Behit Teknikalah sih Lumayan ya Jadi Behit after breakout Gitu ya Breakout pendek Di 56-57 Dia belum balik Ya Overall Belum confirm Apapun sih Ya Cuman M200 Saya juga Uji di bawah Kalau mau coba Beli Boleh Ya Karena moodnya Masih di atas 57 Menurutnya masih bagus Ya Karena MNC group Kadang memang Tiba-tiba ya Digoreng Jadi Saya rasa Boleh dicoba sih ya Beli let's say 60 Dapat 59-60 Jebol 57 Gitu ya Jebol-jebol 57 Udah buang aja Ya minimalnya kan tutup gap Ini kan target nih Di berapa 6364 TP 34 Poin Ya Atau beli di 59 TP 4 Sampai 5 Poin Cut loss 2 Sampai 3 Poin Jadi Rix rewardnya Masih Masih oke Ya Jadi ini tinggal Kesiapan anda Untuk Ngehold Aja Sanggup Ngeholdnya Berapa lama Jangan anda Expect Beli besok Terbang Itu yang Itu yang menurut saya Agak Susah Gitu ya Jadi Kurang lebih itu aja So thank you Teman-teman Yang udah Tetap request Ya inget aja ya Request Untuk morning briefing Hari Selasa Eh Untuk hari Senin Biasanya saya record Di hari Jumat Itu 99% ada Jadi Request aja yang banyak Dan Watchlist Watchlist Masih diseputar Consumer Goods Ya dan mungkin Komoditi terutama Batu bareng Bisa dipantau ya Kalau nickel Kayaknya Kita bisa Hindari dulu sih Karena Ya Beberapa waktu terakhir Emitan nickel Ini udah Dibanting Gila-gila Tapi Berbeda dengan Call ya Berbeda dengan Call yang menurut saya Masih dijaga Cuman Belum Belum ter Apa ya Belum terimplementasi Di emiten batu bar Ya mungkin Lagi shutdown Karena koreksinya Naiknya udah cukup lama ya Jadi Koreksi yang lumayan sehat Dan sebenarnya Dan sebenarnya Ini Yang bisa kita Manfaatkan Kalau masih yakin Ya Jadi Kalau Anda tanya Komoditi apa Prefer Batu bara Atau nickel Persekarang Batu bara Ya karena Emitan nickel Juga mostly Udah pada Jebol ya Udah pada Kita pun NHL Cut loss juga Disini kemarin Ya NHL juga merupakan Emitan nickel Kayak gitu ya Ini cut loss Buyback yang ketiga ya Pembelian pertama 30% 40% Pembelian kedua 10% Pembelian ketiga Cut loss 3-5% Ya jadi Kalau mau Option Komoditi ya Tadi Apa namanya Batu bara Ya kalau mau Sektor-sektor Cons good Ya inilah Anda bisa Watchlist Mayora INDF ICBP Unilever Ya Lalu kalau mau Semen-semen ya SMGR Ini yang bisa dipantai SMGR INTP sih Atau kalau mau Gorengannya SMBR Cuman Ya patokannya Di SMGR Kalau SMGR Bisa kuat lanjut Sebagai market Leadernya Di sektor ini Ini bisa nge-trigger Emitan batu bara lain ya Emitan Semen-semen lain Gitu kan Cuman Harus dicek Property construction Juga bisa dicek Awas kalau Nge-prank ya Sejauh ini Yang berhasil breakout Itu Adi Ya sisanya Wika Wika PTPP WSKT Naik Cuman masih belum Tembus resist Takutnya Nge-prank lagi Beberapa waktu terakhir Jadi hati-hati Nah kalau sampai Cons benar-benar Stabil naik Kemungkinan Property juga Akan ngikut Kemungkinan Jadi Anda tinggal cari Ini biasanya Sepaket Emiten-emitennya Ya itu bisa Sisanya Sektor-sektor Random Gorengan-gorengan Random Yang harus Anda Perhatikan Seperti itu Oke Jadi saya rasa cukup So thank you Teman-teman Happy weekend Semoga bermanfaat Saya rasa cukup Thank you Salon Trader Academy Bisa Be patient Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax